Pria asal Oklahoma Amerika Serikat mengalami stroke setelah melakukan peregangan di bagian leher. Josh Hader bercerita kepada CBS News lehernya mengalami pegal-pegal selama lebih dari seminggu. Awalnya pria berusia 28 tahun ini mengira hal ini dikarenakan salah posisi tidur. Namun saat ia mencoba meregangkan lehernya dengan memutarnya sampai terdengar bunyi krek, ia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Bagian kiri tubuhnya mati rasa dan ia tidak bisa berjalan lurus. Penglihatannya pun mulai kabur. Mertua Hader langsung membawanya ke UGD Mercy Hospital. Melalui CT scan diketahui tidak ada pendarahan pada otak, namun Hader didiagnosis rekena stroke. Untungnya, stroke yang dialami Hader tidak berbahaya. Walau ia tetap harus menghabiskan satu minggu di ICU dan menderita beberapa komplikasi, Hader melakukan terapi agar bisa berjalan lagi. Dan dalam beberapa minggu, ia sudah bisa berjalan kembali. Walaupun ia masih mengalami masalah keseimbangan dan kesulitan dalam mengendalikan tangan kirinya, mati rasa di bagian tangan dan kaki kanan, serta gejala lainnya, namun dokter menyatakan keadaannya bisa lebih buruk lagi. Rupanya, saat melakukan peregangan kali itu, Hader merobek arteri vertebralinya. Hal ini bisa menyebabkan koma, keadaan vegetatif permanen, bahkan kematian. Walaupun kasus yang dialami Hader terbilang langka, sejak kejadian itu, Hader tidak pernah lagi melakukan peregangan. Termenyarankan, cara melegangkan leher yang benar adalah melepaskannya dari sisi ke sisi dan tidak memaksakannya. Jika memutar leher terlalu keras, ada resiko merobek pembuluh.